hai 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 ketemu lagi bersama Keeper Wokal disini di video kali ini kimin akan sedikit menjelaskan ataupun kita mereview ya hasil kimin playtest sepatu yang sudah kimin pakai ya yaitu Brodo Mezala Stripe ini merupakan sepatu Brodo grade ketiga dari seri Bezala ya karena untuk Brodo sendiri dia baru merilis satu hari kalau nggak salah itu Mezala tentu Mezala itu ada yang regulernya yang warna putih seperti ini kemudian warna hitam kemudian ada juga yang warna-warna oke campuran itulah yang ada spesial seperti Iceland dan lain-lain itu untuk seri Mezala sepatu ini sudah kimin pakai satu kali dalam kondisi kimin latihan dan kimin kondisi training ya tapi yang kondisi lapang aja sendiri dia agak becek kering tapi tanahnya agak lengketnya disini kimin gunakan sepatu ini yaitu size-nya 39 atau kalau di cm-nya dia 25,6 cm ya karena kaki kimin itu adalah panjang sebenarnya adalah 25,5 cm Oke langsung aja kita bahas sepatu ini impresinya gimana kimin saat menggunakan untuk pertama kita bahas dari segi desain terlebih dahulu dari segi desain sepatu ini menurut kimin pribadi cara desain sepatu ini benar-benar cantik banget looksnya cakep banget ya bisa dilihat disini warnanya clean warna putih kombinasi gold ya dan juga dia ada dari warna lainnya yaitu warna hitam kombinasi gold jadi untuk warna ini cakep banget secara warna kemudian dari desain embosannya desain embosannya ini mengikuti bentuk versi yang kulit yang kulit itu kan versi Pro nya dan versi Elite nya itu kan menggunakan upper kulit ya dan ini untuk embosannya dia mengikuti bentuk dari yang versi upper kulitnya itu untuk segi desain kemudian secara performa penggunaan menurut kimin dari segi upper disini upernya setelah kimin gunakan upernya ini benar-benar menurut kimin dia agak tebel enggak tipis ya jadi agak tebel untuk daya fleksibelnya menurut kimin disini kalau kita pegang-pegang seperti ini upernya cenderung stiff cenderung apa ya agak sedikit kaku tapi enggak kaku-kaku banget tapi agak sedikit kaku dan juga apernya disini dia bertekstur jadi embosannya ini ataupun apa sintetisnya ini dia bertekstur nggak polos dari segi kenyamanan untuk bagian upper menurut kimin kalau upper ini kita butuh waktu cukup lama untuk break-in karena kimin baru sekali gunakan itu kimin belum ngerasain untuk bagian upper ya untuk bagian upper itu belum membangga belum kimin rasain nyaman-nyaman banget kimin nggak bisa pakai sepatu ini terlalu lama kemarin kalau nggak salah kimin pakai sekitar 60 menit lebih jempol kaki kimin mulai terasa sakit dikarenakan uppernya ini dia agak kaku ya kemudian untuk dari segi fleksibilitas outsole nya menurut kimin ini setelah digunakan itu mulai terasa fleksibel tetapi kalau kondisi baru sepatu ini benar-benar agak kaku menurut kimin ya tapi setelah digunakan ini terasa mulai fleksibel dan fleksibelnya walaupun dia tipu outsole nya split outsole seperti ini dia nggak tertakuk di bagian tengah sini tapi dia masih di bagian ujung jadi cukup aman buat kita gunakan itu untuk performa penggunaan buat kontrol ini sepatunya enak banget karena upernya dia memiliki tekstur ya memiliki tekstur buat kontrol bola ini enak banget bola tidak terasa tidak terasa licin lah kemudian buat passing sepatu ini menurut kimin cukup enak buat handling bola cukup enak kemudian dari segi kenyamanan menurut kimin untuk bagian upper ini mungkin mungkin buat kalian yang mencari sepatu nyaman banget nah saran kimin kalian jangan ambil versi strikenya tapi kalian bisa ambil versi pro ataupun elitnya sekali salah kalian itu karena untuk versi elitnya dan pronya itu menurut kimin pribadi jauh lebih baik performanya ketimbang versi strike nah versi strike ini mungkin pilihan saja buat kalian jika kalian menyukai desainnya kemudian untuk kita bahasin di bagian hilnya ini menurut kimin cukup empuk busanya disini cukup tebal ya busa hilnya dia cukup tebal jadi cukup empuk mengunci dengan baik bagian tumit kita tumit kimin nggak mudah ngangkat bahkan nggak ngangkat sama sekali menggunakan sepatu ini kemudian juga nggak bikin kaki kimin blister akhirnya sudah coba kamu ya mungkin sekitar 60 menitan nggak kaki kimin nggak merasain blister pake sepatu ini ya dan lockdownnya dikati di sepatu ini enak banget nguncinya pas kemudian untuk sistem penaliannya dia sentral seperti itu talinya tipis nggak mudah lepas talinya dan enak mudah banget buat ngikatnya ya dan karena lidahnya terpisah jadi pakai sepatunya itu bener-bener mudah banget kemudian untuk di bagian dalam kimin sempet pakai sepatu ini jujur nggak bisa pakein sol karena kalau kimin paksa pakai in sol otomatis sepatu ini bakal jauh lebih sempit karena tanpa in sol pun yang kimin rasain sepatu ini nge-press banget di kaki kimin untuk panjang-panjangnya itu pas hanya saja di kaki kimin yang cenderung agak wide itu lebarnya menurut kimin agak kurang jadi itu yang membuat kaki kimin terutama jempol kimin agak sakit menggunakan sepatu ini ya tetapi untuk di bagian dalam bagian ini ya bagian tumitnya ini ini memberikan kenyamanan yang bener-bener ekstra banget kimin rasain untuk kumit-kumit itu bener-bener enggak terasa sakit saat menggunakan sepatu ini karena di bagian tumitnya dia terdapat memory foam ya warna kuning ini memory foam yang ditempelkan di bagian install boardnya jadi bener-bener sepatu ini untuk bagian tumit untuk bagian cengkaman di tumit lah pertama cengkaman tumit itu enak banget dan tumit kita tidak terasa sakit gitu tapi kalau untuk bagian samping bagian samping ini ya dulu bagian samping ini ya bagian upernya ini kalau kimin pribadi kerasa sakit karena kipe kaki kimin cenderung lebih cenderung wide lah bukan kaki slim dan untuk sepatu ini sendiri kimin lebih merekomendasikan untuk tipe strike ya untuk yang mode strike atau grade ketiganya nih kimin lebih merekomendasikan buat kalian yang berkaki slim ketimbang kalian yang berkaki lebar kalau kalian yang memiliki kaki lebih lebar saran kimin kalian ambil versi pronya atau versi elitnya sekaligus karena versi pro dan elitnya itu dia sudah menggunakan upper kulit yang mana upper kulit itu bakal stretch ataupun mengikuti bentuk kaki kita tapi ini untuk yang strike ini walaupun dia menggunakan sintetis menurut kimin dia bakal mengikuti bentuk kaki kita tetapi durasinya menurut kimin jauh agak mungkin butuh waktu yang agak lama lah karena apa sintetisnya benar-benar tebel banget karena disini apa sintetisnya ya dia bukan single layer tapi bisa kimin bilang tiga lapisan tiga lapisan ya tiga lapisan layer upper jadi membuat sepatu ini jadi terasa tebal gitu terasa balki ataupun terasa agak gemuk tetapi tetap menurut kimin kalau buat posisi keeper sepatu ini cocok apa enggak itu balik-balik selera kalian masing-masing kalau kita lihat dari segi outsole nya kita bahas kita outsole nya dari segi outsole nya sepatu ini bener-bener rekomen buat posisi keeper kenapa karena outsole nya disini dominan apa tipe studenya itu dominan bulat ya Nah kontrol ini sudah kimin lain tapi mencoba ya outsole ini traksinya bener-bener enak banget apa ya nggak mencek keren banget lah di lapangan nggak bikin kita kita mudah terpleset itupun kondisi lapangan didalipin yang kimin pakai petes itu kondisi lapangannya rumputnya ada sedikit mungkin kalau rumputnya agak tebal sepatu ini bakal jauh lebih ngedigit ketimbang di lapangan yang kimin rasanya ini dipakai di lapangan yang kimin biasa gunakan itu pasinya enak banget mencengkeram banget nggak bikin kita selip lain itu juga kita lihat dari desainnya ini ini agresif banget lah untuk tipe outsole nya ini jadi untuk dari segi outsole sendiri ini enak banget sepatu ini untuk dari segi outsole nya cengkeraman ke lapangannya tetapi kalau kimin pribadi masalah kimin pribadi adalah di bagian uppernya uppernya dia terlalu tebal dan kurang masih agak sedikit kaku lah nggak terlalu fleksibel banget itu untuk masalah di yang kimin rasain sendiri tapi kemungkinan kalau kalian beli yang versi pro atau versi elite sepatu ini bakal benar-benar cocok banget buat kalian gunakan terutama untuk posisi keeper karena itulah tadi untuk yang versi pro maupun elite dia menggunakan upper kulit yang mana upper kulit itu selalu cocok buat posisi keeper ya dan dari segi outsole nya juga outsole nya dominan blade ataupun dominan bulat jadi sehingga dominan bulat ya sehingga bakal nyaman banget buat kalian gunakan di posisi keeper oke itu untuk yang kimin bisa rasain dan kimin bisa jelasin ke teman-teman hasil kimin menggunakan sepatu ini ya kemudian dari segi insole kalau insolnya ini emang kimin nggak pakai insol ya tapi jika kita lihat dari segi insolnya ini insolnya bakal ngegrip banget karena di bagian depan ini ada teknologinya ya ada sablonnya seperti itu sablon karet ini bukan sablon tulisan bukan sablon tinta tapi sablon karet yang memberikan grip pada kaki kita dan bentuk outsole nya sendiri dia sudah cap seperti itu ya cap insol jadi bakal nyaman banget lah buat kaki kita jika menggunakan sepatu ini jika sizing ataupun tipikal kaki kalian itu sesuai pakai dengan sepatu ini nah dan menurut kimin sepatu ini lebih cocok buat kalian yang bertipe kaki slim karena emasih kalau kita lihat seperti ini dia terlihat cocok buat kaki lebar tapi setelah digunakan kimin pribadi lebih merekomendasikan untuk kipa strike ini buat kalian yang bertipe kaki slim jika kalian bertipe kaki standar mungkin bisa kalian gunakan dengan catatan mungkin kalian bisa bisa lepas insol ya ataupun kalau kaki kalian emang bajetnya cuman cukupnya di sepatu tipe tiga ini ya tipe strike ini kalian bisa up satu size karena kimin gunakan saya standar kimin sebenarnya kimin juga sudah beberapa tahun terakhir itu aku selalu turun size dan kimin lepas insol tetapi itu tujuannya karena kimin agak susah menentukan sizing pada kimin karena dulu itu kimin kimin sering pakai size 40 emang pas bagian samping tapi di bagian depan terasa kepanjangan yang mana di kimin sendiri itu membuat kimin ngerasa patu itu kayak terlalu kedodoran lah terutama di bagian ujung tuh kayak ada rongga sehingga power tendangan kimin untuk ya itu enggak begitu efeknya enggak begitu jauh beda berbeda dengan kimin mulai turun size jadi size 39 itu kimin mulai merasakan power power tendangan kimin jauh lebih kuat dan jauh lebih akurat itu sih yang kimin rasain kenapa kimin turun satu size dari saya sebelumnya sepatu kimin hingga sekarang kimin fokus ataupun mulai konsisten lah pakai semua sepatu brand lokal itu size 39 tapi resikonya itulah tadi kimin gunakan 39 secara panjang pas hanya saja secara lebar yang kurang apa sehingga ada beberapa brand yang kimin rasain kimin pakinya itu kesempitan contohnya kayak seri brodo ini ya brodo mezala ini tapi kayak kalau versi kulit kayaknya bakal mudah mengikuti bentuk kaki kita dan bakal lebih amat jika kalian gunakan buat kaki lebar oke mungkin kita ajar review kali ini tentang sepatu mezala brodo mezala strike ya versi grade ketiga dari seri mezala menurut kimin cara penilaian kimin dari segi desain kimin benar-benar suka desainnya karena putih polos terus juga clean lah cara looks clean banget kemudian dari segi material yang digunakan kimin kasih nilai ini tujuh mungkin materialnya bisa di upgrade bisa lebih selesai bisa lebih fleksibel lagi kemudian dari segi outsole ini kimin kasih nilai sembilan setengah karena outsole nya benar-benar enak banget dari segi kenyamanan penyamanan tumit ya ini kimin kimin kasih nilai sembilan kata tumitnya benar-benar enak banget mencengkramnya enak banget setelahnya juga cukup bagus mudah lepas mungkin itu aja untuk video ini Oh ya satu lagi dan segi harga kimin di harga 500ribuan atau sekarang atau misalnya lagi disperlukan 500ribuan lah murci merokomen apa enggak ini balik lagi ke tangan kalian cara packaging saat ini benar-benar melihat mewah untuk harga segitu mewah banget dengan sepatu seperti ini Oh ya untuk konsolnya ini dia krimnya lama-kelamaan bakal mudah melupas yang udah lepas dari warnanya karena krimnya ini dia dicat seperti ada dicat aja di bagian konsolnya tapi tidak menggabung performa kalian di lapangan mungkin itu aja review kali ini dari kita lokal tentang suatu brodo Mezala strike kimin nggak bisa bilang ini rekomen atau enggak ini balik lagi ke kalian kalian tipe kakinya seperti apa kalau kaki kalian itu itu Slim berkini ini bakal cocok banget buat kaki kalian tapi kalau tipe kaki kalian itu baik mungkin kalian bisa ambil versi pro ataupun versi kalitnya itu aja di kali ini kipelokal wamit ketemu lagi di video selanjutnya buat kalian ingin cari salung tangan langsung aja kalian cek link yang ada di deskripsi ketemu lagi di video selanjutnya kipelokal wamit jemukan silben